Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini kita akan membahas ma'rifatullah dalam ilmu tauhid dan hukumnya Saya kira pembahasan ini sangat penting sekali karena di antara kita masih banyak yang tertukar ya atau belum bisa membedakan mana ma'rifatullah dalam ilmu tauhid dan ma'rifatullah di dalam ilmu tasawuf untuk mengetahui atau memahami ma'rifatullah dalam ilmu tauhid dan juga sekaligus mengetahui ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf kita ketahui dulu tingkatan ma'rifah atau tingkatan pengetahuan ada ma'rifah hisiyah ma'rifah atau pengetahuan indrawi kemudian ada ma'rifah akliyah pengetahuan akal ada ma'rifah zauhqiyah pengetahuan rasa ma'rifah hisiyah itu pengetahuan atau ma'rifah yang hanya baru diindraw ya dilihat atau didengar jadi misalnya kalau ada pengetahuan bahwa Allah itu ma'asa itu baru didengar ya atau dilihat kalau di dalam tulisan itu kalau diucapkan itu didengar bunyi-bunyinya nah sementara kalau ma'rifah akliyah itu adalah ma'rifah ya atau pengetahuan yang sudah melalui pemikiran akal yang sudah dipikirkan sehingga kalau ada pernyataan bahwa atau ada pengetahuan bahwa Allah itu ma'asa itu sudah dicarikan dalilnya ya dicarikan bukti-buktinya keterkaitan antar bukti itu jadi ketika ada pengetahuan bahwa Allah itu ma'asa itu dicari dalilnya ya baik nakli ya misalnya di dalam Al-Quran dicari ada kulhu wallahu ahad tentu melalui belajar kulhu wallahu ahad disitu ada katakanlah bahwa Allah itu ma'asa atau akli ya ini dicari dalil ya alasan bahwa Allah itu ma'asa nah ini tentu berdasarkan pengetahuan ya misalnya sudah mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa nah kemudian disitu dihubungkan dengan pengetahuan lain misalnya masih di dalam Al-Quran kalau saja di langit dan di bumi ada Tuhan Tuhan selain Allah maka rusak bumi dan langit ini nah kemudian dihubungkan dengan kenyataan sekarang ini langit dan bumi itu tidak rusak nah sehingga tersusunlah di dalam pikirannya itu kalau ada Tuhan Tuhan selain Allah maka langit dan bumi itu sudah rusak nah tetapi langit dan bumi itu tidak rusak maka tidak ada Tuhan Tuhan selain Allah itu artinya Allah Maha Asa nah itu contohnya lah ya kemudian ma'rifat Zauqiyah nah ma'rifat Zauqiyah itu adalah ma'rifat atau pengetahuan yang sudah dirasakan yang sudah menjadi kesadaran di dalam jiwa jadi kalau ada pengetahuan bahwa Allah itu Maha Asa itu sudah menjadi kesadaran di dalam jiwa bahwa La Ilaha Ilallah tidak ada Tuhan kecuali Allah nah itu nanti akan berdampak ya pada kondisi kejiwaan atau yang disebut dengan akhlak ini akan dibahas ya panjang di dalam ilmu akhlak atau ilmu tasaw nah ilmu ma'rifatullah ya di dalam ilmu Tauqiyah itu adanya pada ma'rifah akliyah pada pengetahuan akal atau pengetahuan logis nah sementara ma'rifah dalam ilmu tasawuf itu adanya pada ma'rifah Zauqiyah jadi jelas ya berbeda antara ma'rifah atau ma'rifat dalam ilmu Tauhib dengan ma'rifat dalam ilmu tasawuf ma'rifah dalam ilmu tasawuf ma'rifah dalam ilmu Tauhid itu mengetahui Allah dengan fikiran kemudian memerlukan dalil baik nakli maupun akli nah tetapi kalau ma'rifah di dalam ilmu tasawuf itu mengetahui Allah dengan rasa dan tidak lagi memerlukan dalil karena yang diketahui sudah sangat jelas itu yang disebut dengan musyahadah sehingga tidak lagi memerlukan dalil karena jelasnya musyahadah nah itu saya kira sepintas ya perbedaan ma'rifat dalam ilmu Tauhid dan ma'rifat dalam ilmu tasawuf nah untuk lebih jelasnya mengetahui pengertian ya ma'rifat dalam ilmu Tauhid dan ma'rifat dalam ilmu tasawuf ini ada dua pendapat ulama ya yang pertama Ibrahim Al-Bayjuri ini memberikan pengertian bahwa ma'rifat dalam ilmu Tauhid itu bimakna ilmin ya ma'rifat dalam ilmu Tauhid itu dalam arti ilmu atau sain yaitu pengetahuan yang mantap sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil atau argumentasi di dalam Arabnya itu idro kun jazimun bihaisu layaqo'u ma'ahu tarodudun mu'afikun lilwaki nasi'un andalilin maka ma'rifatullah dalam ilmu Tauhid adalah pengetahuan tentang Allah yang mantap sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil atau argumentasi nah sementara mengenai ma'rifat dalam ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ma'rifat dalam ilmu tasawuf adalah ingat kepada Allah yakni hadir bersamanya dan menyaksikannya kemudian bagaimana hukum ma'rifatullah dalam ilmu Tauhid nah ini juga masih banyak diantara kita yang kurang tepat ya atau keliru antara ma'rifatullah di dalam ilmu Tauhid dan ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf jadi kalau yang dibahasnya itu ma'rifat dalam ilmu tasawuf tapi ketika mengatakan bahwa ma'rifat itu wajib itu menyebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni kewajiban pertama kepada manusia itu adalah mengetahui Allah dengan dalil nah padahal yang merupakan kewajiban pertama bagi manusia itu bukan ma'rifat di dalam tasawuf tetapi ma'rifat di dalam ilmu Tauhid nah sekali lagi hukumnya itu hukum ma'rifat dalam ilmu Tauhid adalah wajib bahkan merupakan kewajiban pertama ini didasarkan pada ayat Al-Quran Al-Baqarah 21 A'udzubillahimnas syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu budu rabbakum alladhi khalakukum walladhina min koblikum la'allakum tatakun sadakallahul adim Ya ayyuhannasu wahai orang-orang manusia u'budu beribadahlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian alladhi khalakukum yang telah menciptakan kalian walladhina min koblikum dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tatakun agar kalian semua bertakwa nah di dalam kalimat u'budu itu itu terkandung ma'rifatlah ya di dalam kalimat sembahlah itu terkandung ma'rifatlah ketahuilah rabbakum Tuhan kalian karena kalau tidak mengetahui bagaimana kita bisa beribadah gitu kepada siapa kita beribadah nah ini sesuai dengan perkataan Imam Al-Ghazali ya beliau berkata bahwa kewajiban pertamamu adalah mengetahui yang disembah jadi kewajiban pertama itu mengetahui yang disembah kemudian kamu menyembahnya selanjutnya beliau berkata bagaimana mungkin kamu dapat menyembah Tuhan yang kamu sendiri tidak mengetahuinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang wajib dan mustahil baginya yaitu ayat Al-Quran yang mendasari bahwa ma'rifatullah di dalam ilmu tawheed itu adalah wajib dan bahkan merupakan kewajiban pertama nah sehingga oleh para ulama itu sering dinadomkan ya seperti ini awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni kewajiban pertama kepada manusia adalah mengetahui Tuhan dengan berdasarkan dalil nah itu bistikon itu dengan dalil sehingga kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengetahui Tuhan ya mengetahui Allah dengan dalil itu bukan untuk ma'rifat di dalam ilmu tasawuf ya tetapi ini adalah hukum ma'rifat dalam ilmu tauhid jadi bistikonin itu dengan dalil sehingga wajengan itu wajengan Fera Pandi ya pendiri pondok pesantren Miptal Huda yang saya belajar di sana itu mengartikannya dengan bahasa Sunda di dalam nadom Sundanya itu nah itu jadi jeng dalilnya bisa jadi bistikon itu artinya mengetahui Allah dengan dalil nah itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya bisa mengetahui dan dapat membedakan ma'rifatullah di dalam ilmu tauhid dengan ma'rifatullah di dalam ilmu tasawuf mohon maaf kalau ada kesalahan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh